Intro Shalom Jumat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh edisi pelajaran sekolah sabat dewasa Hari ini hari Kamis dengan judul Proyek Khusus Memberi dari Stopless Besar Mari kita baca Markus 14 ayat 8 dan 9 Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku Aku berkata kepadamu sesungguhnya dimana saja Imjil diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia Penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 9% aset manusia yang dapat segera dijadikan uang Dan dapat dikontribusikan sebagai persembahan pada saat diberitahukan Uang tunai, cek, tabungan, dana di pasar uang secara umum Dikenal sebagai aset liquid atau aset yang dapat segera dijadikan uang Paling sedikit bagi mereka yang memiliki hal-hal ini Kebanyakan aset kita sekitar 91% diintestasikan dalam bentuk real estate Sama seperti rumah, ternak, atau barang-barang yang bukan liquid lainnya Kebanyakan orang memberi persembahan atau kontribusi mereka Dari stopless yang kecil, dari aset liquid mereka sebesar 9% Ini adalah yang mereka miliki dalam rekening giro atau buku satu mereka Tetapi ketika seseorang benar-benar tertarik tentang sesuatu Dia akan memberi dari stopless yang besar Yaitu 91% Kitab suci menceritakan banyak cerita yang demikian Pemberian Maria adalah bernilai 300 dinar Upah satu tahun penuh Sepertinya itu adalah pemberian dari stopless besar Menurut kasih dan komitmen yang sejati Untuk dapat memberi dari stopless yang besar Dan investasi-investasi kita Bernabas dikenal sebagai teman seperjalanan Paulus Dalam catatan mengenai dirinya Yang didapati bahwa dia adalah seorang yang menjual ladang miliknya Dan mempersembahkannya di depan rasul-rasul Untuk mendukung pekerjaan pelayanan Ini merupakan contoh perkataan Yesus di Matinus 6 ayat 21 Karena dimana hartamu berada Disitu hatimu juga berada Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!